Intro Untuk memberikan kemudahan bagi pasangan yang ingin mengesahkan pernikahan mereka melalui sidang isbat nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kota Batu Bekerja sama dengan Kementerian Agama atau Kemenang dan Pengadilan Agama Dengan prosedur yang terintegrasi Pasangan yang mengajukan isbat nikah dapat langsung memperoleh putusan pengadilan Buku nikah dari KUA serta dokumen kependudukan yang sudah diperbarui Sebelum mengajukan sidang isbat nikah, pasangan perlu melakukan perubahan pada beberapa dokumen penting Antara lain, kartu tanda penduduk, status pernikahan di KTP yang sebelumnya belum kawin harus diubah menjadi kawin Dan yang kedua, kartu keluarga juga harus diperbarui untuk mencerminkan status pernikahan yang sah Wiwi Nuriyati selaku Kepala Dinas Dispenduk Capil Kota Batu mengatakan Bahwa Dispenduk Capil berkoordinasi dengan Kemenang dan Pengadilan Agama Untuk memastikan seluruh dokumen yang diperlukan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen sebagai syarat utama dalam proses ini Kendala umum yang sering dihadapi pasangan biasanya hanya persyaratan yang belum lengkap Oleh karena itu, Dispenduk Capil selalu siap memberikan panduan dan bantuan kepada masyarakat Agar proses pengajuan sidang isbat nikah mereka berjalan mulus Dengan prosedur yang terintegrasi ini, pasangan yang mengajukan isbat nikah dapat langsung memperoleh tiga dokumen penting setelah sidang selesai Yaitu putusan pengadilan pengesahan dari pengadilan agama Buku nikah dari KUA sebagai bukti resmi pernikahan yang diterbitkan oleh kantor urusan agama Dan yang terakhir, dokumen kependudukan dari Dispenduk Capil berupa KTP dan KK yang sudah diperbarui Beliau berharap, dengan adanya sistem ini, semakin banyak pasangan di Kota Batu yang dapat mengesahkan pernikahan mereka melalui isbat nikah Ia juga berharap, jumlah pasangan yang diisbatkan semakin banyak Karena pelayanan ini merupakan bentuk kemudahan yang Dispenduk Capil berikan untuk masyarakat Kota Batu Dengan proses yang terintegrasi, masyarakat hanya perlu mengajukan persyaratannya satu kali dan bisa langsung mendaftarkan ketiga dokumen tersebut Kerjasama antara kemenak, pengadilan agama, dan Dispenduk Capil diharapkan dapat terus berjalan dengan baik Memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga memastikan hak-hak mereka sebagai warga negara terpenuhi Malika Amalia melaporkan Lapanan tentang pelayanan terpadu sidang isbat nikah masal kemena Kota Batu Akan kami hadirkan selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Fasilitasi pemudik pada Hari Raya Idul Adha PLN siapkan 65 unit SPKLU di 23 lokasi sepanjang Tol Transjatim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!